Intro Polewali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah Pemerintah Desa Tanga-Tanga Kecamatan Tinambung bekerja sama Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar menggelar Festival Malauuyung tahun 2024 atau Pesta Nelayan Meriah di Taman Wisata Pantai Tanga-Tanga pada hari ini Kamis 25 April 2024 Kegiatan ini mendapat apresiasi yang tinggi berbagai pihak Festival ini dihadiri staf ahli bupati, sejumlah unit kerja terkait, kerang taruna, kelompok PKH, masyarakat pengunjung dari luar daerah yang datang untuk menikmati beragam acara dan atraksi yang ditawarkan Antusiasme masyarakat terlihat dari keramaian yang memenuhi area festival Festival Malauuyung tahun 2024 menampilkan beragam atraksi budaya Ritual Mapandesasi, kuliner dan UMKM Lomba Sande Kecu, Lomba Tilawah, Lomba Karaoke, Lomba Senam Kreasi Selain itu, terdapat juga stand pameran produk lokal dan kuliner khas daerah Mandar yang menarik minat pengunjung Andi Masri, Master Esos MSI, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada desa tangga-tangga atas penyelenggaraan Festival Malauuyung tahun 2024 Alhamdulillah pada hari ini kami dari Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar sangat mengapresiasi acara yang dilihat oleh pemerintah desa tangga-tangga bekerjasama dengan Dinas kami yaitu Festival Malauuyung dimana ini adalah salah satu bentuk mempertahankan dan melestarikan bagaimana agar aset-aset budaya di Polewali Mandar ini bisa terus kita jaga dan bisa kembang ke depan harapan kami agar Festival ini ke depannya betul-betul bisa dipersiapkan secara matang agar kami, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata itu sendiri bisa bekerjasama dengan pihak provinsi maupun pihak-pihak organisasi pariwisata lainnya untuk lebih bisa mensupport kegiatan ini untuk bisa lebih besar lagi gaungnya jangan selama 17 tahun perlahatan Festival Malau ini jangan cuma masyarakat tangga-tangga saja menyaksikan atau melihat Festival ini bukan hanya masyarakat Polewali Mandar saja mengetahui Festival ini tapi kami mau bahwa halayak dunia internasional juga insya Allah ke depannya kita bisa bangun kerjasama untuk bisa dinikmati sebagai aset budaya dunia seperti itu, terima kasih kegiatan seperti ini sangat penting dalam mempromosikan potensi pariwisata daerah serta meningkatkan kunjungan wisatawan yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada perekonomian lokal hal ini diutarakan Kepala Desa Tangga-Tanga Kecamatan Tinambung Muhammad Arsyad ARSE menyampaikan hal ini sebagai wujud kesyukuran atas limpahan reski sekaligus promosi wisata yang melibatkan UMKM kelompok PKH untuk membangkitkan perekonomian masyarakat kegiatan ini intinya adalah karena ini adalah merupakan aktivitas masyarakat setiap tahun yang sebelumnya, sebelum kita kelola pemerintah turun tangan itu intinya adalah merupakan bentuk doa untuk apa namanya selama ini dalam melaksanakan melaksanakan aktivitas di laut itu minta rasa syukur kemudian selanjutnya dalam melatuk ke depan itu minta keselamatan dan kemudian ditambah rezekinya itu intinya-intinya daripada namanya mempandesasi ada aktivitas yang lain kemudian disini ada namanya apa UMKM-UKM itu maksudnya itu supaya masyarakat di luar itu bisa datang ke datang untuk berbelanja apa semua dengan adanya kegiatan seperti ini itu artinya membangkitkan ekonomi masyarakat semangat kebersamaan dan keragaman budaya yang ditampilkan dalam festival ini menunjukkan potensi besar Kabupaten Polewali Mandar dalam memperkaya dan mempromosikan destinasi pariwisata lokal Tim Wartakom Info SP Polewali Mandar Tuflalu Tim Wartakom Info SP Terima kasih sudah menonton membaiki tempat tempat terus terima kasih sudah menonton yakni Pembangunan Daerah